Kuman para dewa bertindak sesuka hati, loncat kesana kesini, dirahkan semua masalah demu Cerita sebelumnya ada di peristawa Lazarus Planet, dimana saat itu Ultra Humanoid yang terungkap adalah kakeknya Marcusan yang bernama Gerard Shugal berhasil membuka portal Phantom Zone dan mengeluarkan kerasakti yang kita kenal sebagai Sun Wukong Nah disinilah kemudian untuk pertama kalinya Monkey Prince bertemu dengan kerasakti, ya Monkey King Monkey King ini adalah ayahnya sendiri, disana ada percakapan yang serius diantara mereka berdua Setelah mengetahui asal-usul Monkey Prince, akhirnya Monkey King pun menjelaskan kepada putranya agar dia sendiri saja yang menuntaskan ancaman Devil Natcha dan King Fireball Dan setelah itu diharapkan agar Monkey Prince mencari Tri Pitaka alias The Sandalwood Buddha Yaitu siapa lagi kalau bukan Tong San Chong Karena dengan Tong San Chong itulah yang dapat melepaskan penjaranya Monkey King yang ada di dalam Phantom Zone Akhirnya Gerard pun menyadari cucunya itu ternyata adalah Monkey Prince Dia kemudian menyuntikkan sebuah cairan nanobot yang membuat Monkey Prince menjadi lumpuh untuk sementara waktu Sedangkan dirinya membawa tubuh putranya yang juga ayah angkatnya Marcus di tempat lain Yang selanjutnya cerita ini pun dilanjutkan pada cerita video komik ini Inilah ulasan cerita video komik Monkey Prince edisi yang ke-12 Cerita ini lanjutan dari peristiwa yang sudah terjadi pada serial utama Lazarus Planet Semoga kalian masih menyukai cerita yang mantap ini Hai semua kenalkan nama aku Jimmy Brainstorming Jadi aku berharap nih kepada teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Ataupun dari kemarin yang belum sempat untuk menekan tombol subscribe Ayo dong berikan dukungan kalian dengan berlangganan ke channel ini Hanya dengan menekan tombol subscribe-nya saja Tidak lebih dari itu Dan terima kasih nih bagi teman-teman yang sudah subscribe Kalian sangat luar biasa Kali ini kita berada di komik Monkey Prince edisi yang ke-12 Dengan judul The Monkey King and I Part 4 of 4 Dirilis pada tanggal 7 Maret tahun 2023 Dengan sebanyak 22 lembar halaman Ditulis oleh Jane Luen Yang dan digambar oleh Bernard Chang Oke langsung saja kita masuk ke ceritanya Let's go Cerita komik Monkey Prince edisi ke-12 ini Diawali dengan menampilkan pasukan yang kita sebut sebagai Skeleton Demons Mereka ini telah menemukan siluman Raja Banteng Api Yang kita kenal sebagai King Fireball Yang dipenjara di dalam sebuah bola kristal Nah peristiwa itu akibat dari yang terjadi di sebelumnya di peristiwa Lazarus Planet Omega Sekarang bola itu berada di sebuah pulau yang belum dipetakan di samudera Atlantik Nah sekarang ini pemimpin dari Skeleton Demons yang disebut Bae Gu Jing Dengan menggunakan senjata pedangnya Dan dia adalah seorang wanita menghancurkan bola yang mereka temukan itu Dan setelah memecahkannya Dia mengatakan kepada King Fireball Bahwa mereka memiliki musuh yang sama yaitu Monkey Prince King Fireball pun menjelaskan kepadanya Bahwa Monkey Prince bukanlah makhluk biasa Dia adalah putra Monkey King yang disebut Sun Wukong Bae Gu Jing pun kemudian mengemukakan Monkey Prince bukanlah putranya Monkey King Dan dia tahu kebenarannya Dia mengungkapkan Pangeran Kera bukanlah putra dari Raja Kera Seperti yang dia duga sebelumnya Tetapi sebenarnya Pangeran Kera itu adalah tiruan Yang dibuat dari salah satu rambut Raja Kera yang disebut Monkey King Wanita itu pun juga kemudian mengatakan kepada King Fireball Dengan segenap pasukannya Mereka akan terus memburu Monkey Prince Dan memakan energi ki para pahlawan yang lainnya Di Metropolis Setelah berakhirnya hujan Lazarus Maka di saat ini Marcusan dan gurunya Si Sifu Fikzi Membantu Supergirl membersihkan kerusakan yang ada di sana Akibat efek dari Lazarus Storm Tiba-tiba ini si Celestria Yaitu putri dari Trench King Yang pernah mencoba untuk memakan Marcusan hidup-hidup sebelumnya itu Eh sekarang ini muncul di tempat mereka Dimana si Marcusan Tentu saja dengan refleksnya Mengayunkan tongkat Jinggu Bengnya Tapi si wanita itu pun berhasil menahannya Dan mengatakan Dia tidak ingin berkelahi Sifu Fikzi pun langsung melerai mereka berdua Sebelum terjadi perkelahian seperti yang sebelumnya Yang sudah-sudah itu di edisi yang sebelumnya Sally pun kemudian meminta Fikzi untuk mengajarinya Bagaimana cara mengatasi sifat dasarnya Nah mendengar permintaan itu Sifu Fikzi pun tanpa keberatan Menerima niat baik si wanita itu Hanya saja Marcus masih merasa curiga Kemudian Supergirl pun datang menghampiri mereka Dia meminta Shelly untuk membantunya Memindahkan sebuah bus ke tempat yang aman Shelly pun tanpa membantah Langsung melakukannya Sementara itu Marcus dan Fikzi Berbicara mengenai Shelly yang sekarang ini Sudah menjadi orang yang baik Tiba-tiba Pasukan Skeleton Demons muncul dari langit Dan langsung menyerang mereka Marcusan kemudian menganggap Celestria lah yang telah membawa pasukan tengkorak hidup itu Meskipun Shelly membantahnya Dia tidak mempercayainya Yang kemudian Marcusan pun menyadari Wanita itu telah diserang oleh salah satu dari pasukan Skeleton Demons Setelah meyakini Shelly ternyata itu benar Marcus pun kemudian menggunakan awan Kington ajaibnya Untuk dapat menyelamatkannya Sementara itu Pasukan tengkorak yang lainnya yang menyerang Supergirl Dan oleh karena wanita Kryptonian itu Tidak sanggup melawan kekuatan sihir Dia menjadi bulan-bulanan Skeleton Demons Berharap dengan energi Q-nya Dapat diberikan kepada King Fireball Untuk itu Marcus alias Monkey Prince Yang melihat Supergirl tidak dapat menahan ilmu sihir dari Iblis Skeleton Demons Membuat sekumpulan kloningan dirinya Untuk melawan Iblis yang menyerang Supergirl dan dirinya Dia pun mengeluarkan beberapa bulu Dan menjadikan bulu itu kloningannya Mengungkapkan bahwa Dia bisa menguasai pelajaran Hair Into Clones Setelah menerima bimbingan dari Raja Kerah Monkey King Akhirnya kloningan Monkey Prince itu pun dapat mengalahkan Dan menghancurkan Skeleton Demons dengan sangat mudah Lalu secara pedenya Para kloningan itu pun saling memberi selamat Dan memuji atas keberhasilan mereka Hanya saja nih ada salah satu kepala Skeleton Demons yang terpenggal Menertawakan Monkey Prince Dan memberitahunya bahwa Dia adalah hiruan dari Raja Kerah Yang merupakan dari salah satu rambutnya Monkey King Yang kemudian menolak untuk mengubah kembali Yang kemudian potongan-potongan tubuh Iblis Skeleton Demons Yang berserakan tadi yang hancur tadi ini Sekarang bergabung menjadi sosok bentuk yang raksasa Sementara Marcus dan kloningannya yang menjadi panik Tentang pernyataan si potongan kepala Skeleton Demons tadi Apakah yang dinyatakan itu benar adanya Sehingga menjadi galau Membuat para kloningan itu pun tidak dapat membedakan Monkey Prince yang asli Namun sayang sekali Dalam kepanikan para kloningan Dan Monkey Prince yang tidak dapat lagi diketahui Yang mana yang aslinya Ya Skeleton Demons pun berhasil menangkap Supergirl Dan terbang menjauh saat mereka terganggu oleh kepanikannya itu Meskipun Shelly dan Pixie berusaha untuk mencegahnya Namun mereka tidak berhasil Ternyata para Iblis Skeleton Demons Membawa Supergirl Karazor El si rambut pirang ke Pulau Lazarus Di tempat itu King Fireball mulai menguraskinya si Supergirl Ya tentu saja agar dapat mengambil kekuatan abadi miliknya Namun di saat King Fireball akan melakukannya Pemimpin Iblis Skeleton Demons Sebaik Gu Jing telah menyedot sebagian dari untuk dirinya sendiri Tanpa diketahui atau disadari sendiri oleh King Fireball Pixie dan Celestria pun mengikuti Skeleton Demons Yang baru saja menculik Supergirl Namun ternyata Duh Cloningan Monkey Prince juga ikut bersama mereka Yang ada sebanyak 7 versi dari Monkey Prince Yang berada jauh di dalam krisis identitas mereka Yang lagi panik memikirkan yang mana yang asli versi Monkey Prince Yang asli dari mereka Oleh karena mereka telah kehilangan jejak Para penculik Supergirl pun yang telah mencapai ke samudera Atlantis Ya Celestria menyelam ke dalam lautan Agar mencoba dan mendeteksi darah Supergirl Kara Zor-El Yang kemungkinan tumpah ke dalam air Setelah Celestria pergi melacak ke dalam lautan Si Fufixi ini menjadi marah kepada semua cloningan yang masih panik Dengan identitas mereka yang sebenarnya adalah cloningan dari rambutnya Monkey King Dengan kemarahannya Si Fufixi pun kemudian meminta semua cloningan itu Agar tetap tenang, duduk, dan diam Lalu meminta untuk merenungkan ingatan mereka Yang paling awal mengenai kehadiran mereka ada di bumi ini Ya menceritakan asal-usul itulah Nah disini pun mereka ingat Dimana mereka itu datang melalui portal dari Phantom Zone Saat masih menjadi bayi Tetapi Fikzi menyuruh mereka untuk melewati ingatan itu Dan mereka mengingat wajah Dark Side Fikzi pun memberitahu Marcus Bahwa dia memang diciptakan selama pertempuran Raja Kerah Melawan Dark Side yang ada di planet Apokolips Dan ketika Sun Rukong melarikan diri ke Phantom Zone Dia dan cloningannya malah mengikutinya Cloningan yang lain kembali menjadi rambutnya si Monkey King Ketika mereka tiba di sana Hanya saja nih Marcus Salah satu dari cloningan Menolak dan malah bersembunyi dari Raja Kerah Pada sebuah batu meteor Dan mengambil bentuk seorang bentuk bayi manusia Fikzi pun memberitahu Marcus bahwa Tiruan normal yang tidak akan pernah melakukan apa yang telah dia lakukan itu Dan bahwa dia lebih dari sekedar salinan dari Raja Kerah Monkey King Marcus pun bertanya siapa di antara dia yang asli Dan Fikzi pun menyuruhnya untuk sekarang memikirkan ingatannya tentang hidupnya sebagai manusia Dan semua pengalaman yang menjadikannya seperti sekarang ini Marcus pun kemudian mengatakan Tidak masalah jika dia hanya sehelai rambut Tetapi Fikzi mengatakan kepadanya bahwa Dia harus memilih untuk percaya Bahwa dia adalah bentuk yang nyata Marcus pun kemudian mengatakan dia melakukannya Dan kembali ke bentuk manusia Sementara cloningan yang lainnya malah menghilang Akhirnya ya si Marcusan pun berterima kasih kepada si Bu Fikzi Dan memeluk gurunya itu Sementara itu di pulau Supergirl berhasil melepaskan diri dari cengkramannya King Fireball Dan mencoba untuk melarikan diri Meskipun dengan kondisinya yang sudah mulai tidak berdaya Mimisan gitu hidungnya Supergirl berhasil sampai ke tepian pantai Namun akhirnya King Fireball pun berhasil menemukannya Setelah menangkapnya Supergirl pun ditenggelamkan dengan paksa Darahnya pun kemudian merembes ke dalam air Dan hal itu tentu saja memungkinkan bagi Celestria untuk mencium keberadaan Supergirl Putri Trance King yang sudah insaf Kemudian memberitahu si Bu Fikzi dan Monkey Prince yang masih berpelukan Membawa mereka ke pulau di tempat markasnya Bai Gu Jing Untuk bertempur dan mengalahkan iblis kerangka Skeleton Demands Sementara kelompok cloningan Monkey Prince itu mengalahkan King Fireball Monkey Prince pun kemudian ingin membunuhnya sebagai Balas dendam atas apa yang pernah dia lakukan kepada ibunya dan Black Alice Ya peristiwa Black Alice itu bisa kalian lihat pada serial Lazarus Planet Namun di saat ini Fikzi bertanya apakah dia ingin dicap sebagai seorang pembunuh Monkey Prince pun kemudian menyadari si Bu Fikzi ada benarnya juga Dan mereka menjebak King Fireball kembali ke dunia asalnya Setelah menghadapi peperangan tersebut dengan akibat berantam yang saling membagi pukul-pukulan Si Supergirl berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkannya Sementara pemimpin ibis tengkorak Skeleton Demon yang disebut Bai Gu Jing Bersembunyi melihat mereka Kemudian dia pun pergi tanpa diketahui kemana rimbanya Setelah dia menyerap sebagian dari kekuatan Supergirl sebelumnya Beberapa hari kemudian keluarga Marcus San bersama ayah dan ibunya Winston dan Laura Sudah pulih sepenuhnya Dan keluarga Sugar Sen pun makan malam bersama Gerard Sugar Marcus pun mencerminkan dirinya bahwa dia masih memiliki masalah dalam hidupnya Terlebih lagi nih dengan kakeknya Namun bagaimanapun juga di saat ini Dia tetaplah Monkey Prince Mother Flippin Dan ini adalah permulaan dari petualangannya Monkey Prince bersama gurunya Sivu Fikzi Dan sahabat terbarunya Siluman Laut Wanita yang bernama Celestria Bersama-sama melanjutkan petualangan mereka di dunia Dan cerita ini pun berakhir sampai disini Oke teman-teman akhirnya kita sudah menyelesaikan satu art cerita dari serial Monkey Prince Volume pertama Yang berjalan dari tahun 2021 sampai 2023 Yang terdiri dari 12 serial edisi buku komik Pangeran Monyet yang kita kenal Monkey Prince Tulis komentar teman-teman mengenai tentang video cerita komik ini Share jika berkenan Sekali lagi bagi yang belum subscribe ya silahkan di subscribe lah Agar aku ini semakin bersemangat untuk membuat konten video cerita komik seperti ini Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua Semoga kita tetap sehat selalu tetap berpikir positif Semoga dipermudahkan semua urusan Dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia See you next time and bye Sampai jumpa